...untuk dua hal, pertama tentunya temu kangen lah, temu kangen, Stari Asi, Stari Siraturahim, sekaligus juga menyambung persaudaraan kita di segera wilayah, tidak hanya yang ada di BKI, yang ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di IY, dan di Jawa Tunggu, bukan berarti Banten ditinggalkan. Mungkin ada agenda juga lah ke Banten, Banten masih bagi dari Jawa lah, kalau Madura kan masih nanti, kita sayang lah sama seluruh masyarakat dari Jawa, hanya dengan tema besar kita, seperti itu, tapi setelah kongresi Surabaya, demokrat menjadi tagline, demokrat peduli dan beri solusi, tapi kali ini kita berikan nama, tagline kita semuanya, kita adalah demokrat, peduli dan serap aspirasi. Karena ya, bagian kita komunikasi kepada masyarakat, ya juga salah satunya dengan menyerah aspirasi, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rasakan selama ini. Lenjut-lenjut itu yang diperlukan, sebetulnya bagi partai kami, selain kita juga bukan bagian dari pemerintahan lagi hari ini, non-block, kita menjadi penyintang, ya harus fair juga, kalau pemerintahan selama ini berjalan dengan bagus, dengan baik, ya kita akan dukung sepenuh hati, gitu. Tapi ketika ada yang perlu perbaikan-perbaikan, penyempurnaan, dan ataupun usulah saran untuk masyarakat, ya akan kita sampaikan, sebagaimana kita menyampaikan juga dalam forum-forum tertentu. Ya, syukur juga sesekali kita juga memberikan solusinya, sehingga pemerintah juga bisa melakukan apa yang sesungguhnya harus dilakukan. Nah, itulah yang kita rasakan selama ini, ya, selama 10 tahun, karena kita merasakan selama ini kepemimpinan PSB, bukan karena kita menguji ketua umum kami sendiri, masyarakat juga menilai selama 10 tahun, kepemimpinan beliau, ya, politik kita lebih stabil, betul, ya. Seperti itu, kalau kita melihat sekarang masih banyak, ya, dinamika yang berkembang di partai tertentu, kita juga menandakan bahwa ada kegaduhan politik. Kita merasakan selama 10 tahun, setidak-tidaknya kegaduhan itu relatif lebih bisa terkendali. Selanjutnya, apalagi yang kita sampaikan, selama 10 tahun, ya, namun jelas, ya, stabilitas ekonomi kita masih bisa terjaga, dan masyarakat juga bisa merasakan memang, ya, itu tergantunglah persepsi, ya, kadang-kadang juga ada yang belum puas, ada yang perlu ditingkatkan, dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan, rata-rata, ya, di nasional kita, ada kok itu pertemuan. Dan itu dibuktikan dengan pembangunan yang, saya pikir, tidak hanya di Pulau Jawa, ya, bahwa pembangunan yang sifatnya monumental, itu juga terjadi, kok, pas, untuk kita dibangun melalui program-program, dan saya pikir semuanya juga menerti, bahwa pemerataan itu juga tersenggara, tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh jilai, sampai dengan Sabang, dan Merauke, kan, beristirahatnya. Selanjutnya juga, ya, kita tahulah, ya, keibatan politik kita, demokrasi kita, selama 10 tahun juga terus. Terjaga, pers juga tumbuh, radar juga, kalau sampai bisa mengkoreksi pemerintahan, itu kan juga sebetulah bagian dan demokrasi. Dan saya pikir, sama-samalah kita sebagai pilihan demokrasi, kami partai politik, dipimpin Pak SB dan Pak Hinca, ya, kita ingin demokrasi tumbuh, dengan natural, ya, tidak boleh terkekah, tidak boleh tertutup. Pers juga harus bisa profesional, ketika kita perlu diberitakan dengan proper, dengan balance, ya, mestinya juga sama-sama. Tapi juga bukan juga menibukkan pemerintah, kalau misalkan ada yang kurang, ya, mestinya kita juga menjadi bagian yang mengkoreksi, ya. Supaya alur dari pembangunannya juga bisa terarah, gitu, ya, malah justru set-pack yang kita inginkan. Itulah mengapa kita perlu keliling, gitu, ya, keliling untuk menyerahkan aspirasi. Segala sudah, ya, ini memanaskan mesin juga, Pak Hinca kan keras, gitu, ya. Dalam arti, ya, kerja-kerjanya harus terikat. Karena kita, ya, mesin kita tidak boleh tertidur juga, Parti Demokrat. Kita tahu, Parti kami memang, ya, di tahun terakhir terutama mendapatkan tantangan cobaan. Bukan hanya bangsa kita yang dikawal oleh pilar demokrasi media secara, ya, apa namanya, konvensional, ya. Tapi juga Parti kami, ya, terus diindapak solotan. Nah, itulah juga bagian salah satu pemenahan kita, perbaikan kita. Sekaligus juga mengajak agar kader-kader kita semangat, mau turun ke bawah, mau bekerjasama dengan masyarakat, mau mendengar, dan juga mau mengimplementasikan jika itu diperlukan untuk masyarakat bagian di eksekutif. Karena dokterimu PISB sama seperti yang diberikan kepada kami. Kalau yang ada di eksekutif, baik di gubernur, rekening gubernur, wali kota, wali kota, bupati, bupati, wajib hukumnya untuk mendukung. Pemerintahan yang baik, tidak boleh juga asal foton suloyo gitu, kalau sel PISB itu jelek, ya, kita tolak, baik pun, ya, kita nginir, ya, enggak lah, seperti itu. Itu menjadi dokterin kita untuk bagaimana kita bisa melangkah ke depan. Dan di parlemen, ya, kebetulan saya diberikan namanya lebat pincah dan lainnya, ya, harus sama juga, kita juga harus mengawal. Contoh kecil, misalkan kemarin, diskusi yang menarik di seluruh tanah air kita, terkait dengan previsi undang-undang KPK, mungkin masih yang dihubungi semuanya, ya. Pertama, partai kami juga tegas mengatakan kalau itu nafasnya untuk, ya, memperlemah, malah ini mungkin menyebutkan KPK secara institusi, ya, kita akan menolaknya. Apalagi berapa tidak sesuai dengan harapan rakyat, kandang rakyat. Tapi bukan berarti juga, ya, penegakan hukum yang lain tidak didorong. Sama fungsinya, ya KPK, ya, Kepolisian, ya, Kepolisian, ya, juga harus berperan sebagai pilihan. Kemarin kami mendengar, atas dengaran dari suara-suara publik termasuk, ya, netizen-netizen itu. Yang situlah kita juga bagian dari orang rembuk yang dilakukan Partai Demokrat secara keseluruhan Yang kemudian kita sampaikan di forum-forum parlamentasi Dan juga bagian dari aspirasi yang kita selalu secara nasional Nah sekarang yang kita keliling ini yang langsung ke jantung-jantungnya Sentra-sentra apa saja, sentra perdagangan, katakanlah mall-mall, tempat pembelanjaan Kita juga menanyakan bagaimana posisinya, bagaimana kondisinya Apakah ekonomi kita cukup kesul, apakah ekonomi kita terdampak dalam krisis yang terjadi di sisi global Dan ekonomi kita sekarang juga agak perlu tantangan dan perbaikan Itulah yang diskusi-diskusi kecil, ya nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dari teman-teman semuanya Nah selain itu juga ya, tentunya kita juga memberikan motivasi ya Pada perusahaan-perusahaan sentra, kerajinan, kulineri, menghincang kemarin juga pentas pembelianan seni, musik Kita juga mendorong agar ya industri-industri lokal yang bisa menggerakkan spirit kerekonomian daerah itu juga berkembang Berantiklah, sotoklah, atau misalkan anyam-anyaman Budaya itu sendiri besok kita mencoba keperambanan itu juga bagian dari kultur yang ingin kita hukum Itu sebetulnya, selain yang terakhir, ya kita hukum juga, sekali lagi disini merupakan ajang konsolidasi partai Ya untuk kejayaan kami ya, semuanya pasti beri fiar ya mas Kita juga beri fiar, bukan berarti kita tak kabur langsung, seolah-olah ingin pemilu dipercepat gitu kan Ini pertanyaan tadi itu kan di demo-kan, ngapain, seolah-olah mau dipercepat lagi Kalau di sistem parlementer boleh, snap, snap call untuk pemilihan umum Kita juga ada prosesnya, kita dukung sampai selesai Ya kita bersiap diri juga, suatu saat kan kita ingin menjadi penonton Kita ingin juga berbakti untuk paksa negara Yang sudah baik ya kita bisa melanjutkan, kita berlaku rakyat Nah, wilkada menjadi bagian salah satu tituan antara kita di Jogja Secara kesubahan, kekuatan sepeda Tuan Progo dan di India Ya kita harus mengakui juga ya, suara kita drop, habis Suatu yang serang di Jakarta dan di luar progo Jadi kita harus realisasi itu juga Mungkin agak sulit dalam hati kalau kita mengusung secara sendiri Kita perlukan dia komunikasi, berjasama dengan partai-partai lain Ya, itu pun kalau mereka juga menilai dan mau Tapi kalau tidak ya kita juga akan mencari sosok-sosok Siapa yang terbaik, seperti hari ini diskusi di DKI katakanlah Kita ingin pengimpin itu yang ramah terhadap nilai Ya, itu yang mencintai daerahnya Tapi juga menghargai pilihan demokrasi Bisa ya, bersama-sama partai politik membangun daerah itu Kita juga tidak menggunakan neko kok Seperti orang menyangkakan Segala sesuatu itu buruk tentang partai politik Kalau berhubungan partai politik itu berhubungan yang mahal lah Berhubungan partai politik itu berhubungan dengan sesuatu yang gelap Tidak juga, kita transparan Proses kita sangat transparan Proses kita sangat transparan Proses rekrutan partai, rekrutan anggota, rekrutan kader Untuk mencabalkan diri di pilkada-pilkada ini sangat terbuka Dan mendengarkan prosesnya Ujung tombaknya itu kan enggak desa Yang camatan, yang tempatan, yang kotak Dan termasuk ya dari mejeking Bapak juga, pas masuk wangi di sini kan Siapa kira-kira yang the best gitu ya Kira-kira memimpin di wilayah Mas gue aja dong, ya Ya, itu lah Tapi, itulah semuanya Serek seluruh kami yang lagi mencapai Dan tentunya saya berterima kasih Kalau radar ini menjadi partner kita Terus terang, Bang Syekjen berhasil ya Untuk mendekatkan demokrat dengan radar di seluruh wilayah Radar ini kan berjaring ya Saya respect juga dengan Radahlah, Bang Azrul Arti ya, terima kasih ya Selama ini beritanya cukup positif dalam hati Memberitakan secara bagus Kami juga mengurang welcome Untuk menyampaikan sesuatu Terima kasih Bukan perlu nanti ya Praksi kita yang ada di Yogyakarta Terus bisa di Dikenakan sumber gitu Kalian saling membutuhkan Ya, kalau pakai reklam ya kan Belum tentu juga Semuanya sesuai gitu ya Terima kasih Dan terus gue intip-intip aku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih